Intro KPK mencindu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di kediamannya Jumat malam Gubernur yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi tersebut kini masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama sejumlah orang lainnya di gedung KPK Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sulawesi Selatan tersebut diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur jalan kita akan berbincang dengan Zainal Arifin Mokhtar peneliti Pukat Fakultas Hukum UGM selamat malam Mas Zainal Selamat malam Mbak Mas Zainal ketika informasi mengenai OTT yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan ramai diberitakan banyak komentar yang menyertai termasuk cukup terkejut karena sosok Gubernur ini dikenal sebagai tokoh yang bahkan mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi rekam jejaknya seperti apa? Mas Zainal Saya termasuk menjadi juri Bung Hasan Anti Corruption Award itu sejak 2015 jadi sudah berapa kali namanya masuk menjadi nominasi dan akhirnya 2017 kemudian kami berikan itu melengkapi ingat saya sekitar bisa ada hampir 50 penghargaannya dalam bacaan kita kenapa kemudian kita sangat yakin untuk memberikan itu sebagian besar berkaitan dengan inovasi sebagian berkaitan dengan program anti korupsi dan lain-lain sebagainya dan waktu itu diturunkan juga tim Bung Hasan Anti Corruption Award untuk melakukan penelitian lapangan bahkan kemudian ada banyak sekali metode yang kita pakai kenapa kemudiannya kita pakai capai putusan untuk mengatakan dia orang yang layak untuk itu nah tentu itu yang saya ingin bilang bahwa ya cerita itu memang tadi pagi itu memang sangat mengagetkan karena sesuatu yang sebenarnya di luar cerita yang selama ini kita dengarkan walaupun memang dalam sekitar 1-2 bulan-3 bulan belakangan berseleweran beberapa percatatan krisis terhadap kepemimpinan Nurdin Abdullah khususnya dalam kaitan dengan pengadaan-pengadaan khususnya dalam kaitan dengan apa ya proyek-proyek yang ada di seluruh di selatan dan itu dikaitkan dengan beberapa kelompok-kelompok Baik, 1-3 bulan terakhir berseleweran informasi itu artinya sebelumnya memang rekam jejak Nurdin Abdullah ini relatif cukup bersih, berprestasi dan memang tidak ada track sangkut paut dengan isu tertentu Iya, artinya begini ya di zaman di Bantaeng juga ada 1-2 cerita soal dugaan atau kemudian laporan atau kemudian isu soal berkaitan dengan praktik koruptis tapi kemudian itu relatif mudah dihilangkan karena memang bisa terjawab dengan detail nah sekitar 1-2-3 bulan belakangan itu kan sebenarnya ada beberapa rumor ada beberapa cerita dalam kaitan dengan kepemimpinan dikaitkan dengan dengan kelompok tertentu apalagi Anda mungkin masih diingat ya kalau kita tarik sedikit agak mundur lagi di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Selatan dia sendiri menghadapi ancaman angkat ancaman yang kemudian cukup cukup besar walaupun kemudian berakhir berakhir tanpa tanpa proses apa pemberhentian Gubernur dan disitu memang apa ya ada banyak isu-isu tapi sebagian besar seingat saya itu sudah terverifikasi dalam artian bukan kejadian utama makanya ketika 2-3 bulan belakangan beberapa isu mencuat lagi saya pun termasuk yang mengatakan jangan-jangan ini adalah pengulangan saja dari proses 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 apa proses angket yang kala itu coba dilakukan di awal kepemimpinan Pak Bukin Abdullah oke baik kita berbicara menai kepala daerah terjerat kasus korupsi hitungannya terus bertambah meskipun kita masih mengedepankan asas praduga tak bersalah karena saat ini Rudin Abdullah masih berstatus sebagai saksi ya mas Huceng sambil menunggu pernyataan resmi dari KPK Apa analisa Anda sehingga kemudian kembali berulang dan kali ini dugaan, sekali lagi, dugaan berkaitan dengan proyek infrastruktur? Karena banyak sekali kepala daerah yang juga terjerat kasus korupsi memang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur ini. Sebelum masuk ke soal kepala daerah, memang ada satu analisis yang menarik menurut saya kalau kita melihat Nurdin Abdullah yang relatif, sangat mudah berhasil menundukkan Bantaeng dibanding kemudian ketika dia pindah ke seluruh siap selatan. Dalam pembacaan kita, Bantaeng itu lebih relatif, aktor politiknya lebih tunggal. Jadi tidak banyak aktor politiknya dan itu sebagian besar bisa dikontrol oleh Nurdin Abdullah. Itu sebabnya sepanjang dia punya itikat kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi dan lain-lain sebagainya, itu dengan mudah sebenarnya dia bisa melaksanakan. Nyaris tanpa perlawanan, barangkali juga nyaris tanpa bergening. Berarti dengan kelompok-kelompok elit politik lainnya di sana. Nah itu terafirmasi ketika kemudian dia pindah ke Sulawesi Selatan, ke provinsi yang sangat besar, Bantaeng itu hanya salah satu kegupaten di sana, ya dia menghadapi peta yang jauh berbeda dibanding Bantaeng. Dia menghadapi di mana di Sulawesi Selatan sendiri kan sebenarnya sudah ada aktor-aktor politik yang lebih lama dan punya klik atau kemudian klan tersendiri di sana. Dan ketika dia masuk dengan konsep barunya, dia dipaksa untuk berhadapan dengan sekian banyak klan-klan lama itu. Baik klan lama yang terstruktur maupun klan-klan baru sebenarnya atau kebiasaan birokratis saja. Yang berbeda barangkali pasti di Bantaeng dengan berbeda di Sulawesi Selatan. Nah saya melihat dia pun mengalami menghadapi itu dan terbukti dengan upaya angket kala itu. Di awal bahkan kemudian ketika angket itu pilihannya kan adalah melawan angket itu atau kemudian bernegosiasi dengan angket itu. Dan kita tahu kemudian angket itu sendiri berhenti. Nah poin saya adalah satu faktor yang paling utama barangkali dalam kasus Nurdin Halif itu adalah ketika Nurdin Abdullah? Mohon maaf, Nurdin Abdullah maafu saya. Beda betul peta antara Sulawesi Selatan dengan Bantaeng. Dan dia harus menghadapi peta yang benar-benar baru. Dan barangkali untuk menundukannya tidak semudah ketika kemudian dia menundukkan Bantaeng. Yang kedua adalah dengan gini, Sulawesi Selatan itu kan sebuah provinsi dengan relatif punya isu-isu tersendiri sebenarnya ya. Misalnya ada konteks kekerabatan heavy, ada banyak faktor-faktor di dalamnya termasuk dengan kebiasaan birokrasi. Yang itu sudah sekian lama terdiri dari cukup lama lalu mungkin dia masuk ke situ. Nah dia menghadapi juga itu. Dia harus berhadapan dengan birokrasi lama yang sudah barangkali dengan semua kebiasaannya. Dan pertaruhannya adalah dia mengubah itu atau kemudian dia terlempar oleh itu. Dan saya melihat faktor birokrasi internal ini juga punya kaitan sebenarnya dengan peta politik lama. Nah yang ketiga pada faktor yang sangat menentukan memang ya kepada daerah kita kan memang punya proses pemilihan yang cukup mahal ya. Dalam kasus yang diduga, tadi juga sudah disampaikan bahwa ini diduga dengan kaitan beberapa proyek. Itu sangat berkorelasi dengan kebiasaan di mana setelah pilkada atau kemudian pilkada dibiayai oleh orang tertentu. Maka mau tidak mau dia harus mengembalikan pembiayaan itu. Dan kalau kita lihat dalam peta pilkada Sulson sebenarnya, faktor pembiayaan itu memang melibatkan beberapa kelompok-kelompok tertentu. Dan akhirnya memang Nurdin Abdullah jangan-jangan memang harus segera dipaksa untuk melunasi utang-utang pilkada itu. Dia harus dipagih dengan utang pilkada itu. Dan salah satunya memang dengan jalan menyediakan ruang anggaran daerah untuk kemudian dijadikan imbalan untuk itu. Nah ada faktor yang menarik menurut saya. Biasanya dalam konsep koruptif daerah seperti ini, tetap ada dua kemungkinan. Biasanya bisa jadi kepala daerahnya yang menginisiasi. Jadi dia yang mengatur untuk segera kemudian ada ke bawah bagaimana kemudian uang itu dibagi. Atau pada saat yang sama dia hanya menikmati pembagian jatah saja. Biasanya dia hanya tunggu di atas, orang bawahnya yang kemudian bekerja, nanti kemudian uang itu akan disampaikan ke atas. Nah kita belum tahu pola apa yang terjadi misalnya dalam kasus Pak Nurdin. Tapi biasanya dua pola itu kalau kita baca soal kepala daerah dan relasinya dengan birokratif serta relasinya dengan praktik-praktik koruptif di daerah. Dua relasi sederhana yang mana dikreasikan dari atas atau kemudian itu dikreasikan dari bawah dan kemudian kepala daerah hanya berfungsi sebagai penikmat atau kemudian mendapatkan jatah pembagian saja. Nah ada satu faktor lagi, memang selain pilkada berbiaya mahal, selain kita bicara soal faktor uniquenessnya Sulawesi Selatan, kita juga harus lihat memang konsep pengawasan pemerintahan di daerah itu masih punya problem yang besar. Termasuk pengadaan-pengadaan, termasuk soal proyek, termasuk soal banyak hal. Banyak hal yang berkaitan dengan pembagian jatah-jatah proyek di daerah. Dan ketika pengawasan lemah, itu kan jalan termudah sebenarnya proses koruptif. Jadi wajah Sulawesi Selatan itu sebenarnya adalah wajah di hampir semua provinsi, hampir semua kabupaten, kota. Bahwa masih ada konsep pengawasan yang lemah yang itu membuat mudahnya terjadinya praktik-praktik koruptif. Makanya kalau kemudian kepala daerahnya sangat permisif, kemungkinan besar terjadi praktik koruptif. Atau kemudian kepala daerahnya memang yang merancang itu lebih mudah. Atau kemudian bawahannya yang merancang, tapi kemudian kepala daerahnya hanya ikut menikmati itu juga menjadi, biasanya menjadi sangat mudah terjadi praktik di daerah. Dan big money-nya itu ada di sektor infrastruktur, memang seperti itu Mas Suci? Biasanya begitulah ya, apalagi memang kalau kita lihat anggaran kita kan biasanya itu besarnya di dua hal. Besarnya adalah di belanja pegawai, dalam artian pembiayaan soal perjalanan dinas, pembiayaan dinas, seperti itu. Atau yang kedua adalah di wilayah pembangunan-pembangunan, infrastruktur pembangunan hal-hal tertentu, proyek-proyek tertentu. Nah, dua ini kan biasanya masih menjadi primadona, kalau kita bicara soal jumlah anggaran, atau postur anggaran di daerah. Makanya kenapa kemudian di banyak daerah lain, untuk menjadi kepala dinas saja itu, harganya masih menjadi tinggi. Karena mereka tahu bahwa ketika masuk sebagai kepala dinas, maka dengan seketika dia akan mengakses dua model anggaran di lain, di sekian banyak anggaran itu. Dan akhirnya kemudian dia pun juga akan melakukan praktik koruptif, untuk mengembalikan jualan jabatan yang kemudian dilakukan. Di beberapa tempat itu kan kepala daerah menjual jabatannya, menjual jabatan kepala dinas-kepala dinas itu. Kemudian siapa yang mau naik menjadi kepala dinas harus melakukan setoran-setoran tertentu. Jadi ya memang praktik begini ya, dalam kasus Nurdin Abdullah kita tentu masih menunggu sebenarnya cerita sesungguhnya. Saya termasuk yang mengatakan, sangat sayang sebenarnya ya, orang sekapatitas Nurdin Abdullah itu kemudian terlibat dalam proses ini. Tapi apapun itu, kalau memang dia melakukan tindakan koruptif, dengan jenis apapun, baik yang saya bilang tadi, hanya mendapatkan hadiah dari bawah, atau kemudian dia yang kerasikan dari atas, atau kemudian karena memang dia harus segera membayar hutang pil keadam, kemudian dia suruh untuk ada pembagian jatah tertentu, apapun itu, itu tetap praktik koruptif, dan kemudian dia harus menebus proses itu secara proses hukum. Memang banyak analisa, banyak asumsi sambil menunggu pernyataan resmi dari KPK. Mari berbicara mengenai KPK saat ini, Mas Huceng, yang aktif melakukan operasi penindakan, termasuk operasi tangkap tangan dalam beberapa kasus. Kita tahu, hari ini kita masih menunggu bagaimana keputusan resmi untuk Gubernur Selawesi Selatan dan lima orang lain ya. Kita apresiasi kali ini kinerja KPK? Saya harus mengatakan bahwa setiap penangkapan korupsi, apresiasi harus diberikan. Apresiasi itu adalah hal yang wajar. Dalam sebuah prestasi kita harus berikan apresiasi. Saya pada saat yang sama kan kita harus lihat betul nih, KPK ini kan mengalami pergeseran besar. Ada beberapa indikasi, misalnya dalam beberapa kasus yang ditangani KPK, kemampuan KPK untuk membuka kasus itu lebar, atau kemudian mendetailkan kasus itu sampai sekarang masih tertati. Kita pakai dua contoh atau tiga contoh saja, misalnya dalam kasus swap komisioner KPU, dalam kasus menteri AKP, itu yang seakan-akan terlokalisir hanya di menteri saja dan pengadaan dan soal perizinan-perizinan itu. Yang ketiga juga soal bansos, yang sampai sekarang belum menyentuh dengan baik anggota-anggota DPR yang awalnya kemudian dibicarakan di situ. Nah, jadi saya lihat KPK baru tahapan awal. Tentu kita nggak bisa mengatakan bahwa ini berarti KPK sudah berfungsi sempurna. Sudah on the track kembali? Ini hanya awalan. Saya termasuk yang mengatakan pemberantasan korupsi yang baik itu kan ada tiga level. Satu, dia mengungkap dengan detail. Yang kedua, dia membawa pertanggung jawaban hukum. Semua yang dia ungkap itu. Yang ketiga adalah dia mengeluarkan resep perbaikan. Yang cestuang gitu supaya itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Nah, di level pertama saja menurut saya KPK masih tertatih. Dan yang kedua, kalau kita lihat geliat yang terjadi di KPK, saya termasuk yang masih yakin bahwa ini ya kerja-kerja nafas kerjaan lama. Pekerja-pekerja lama ya. Karena alih fungsi status KPK ini belum 100% berubah. kan dua tahun diberikan kesempatan oleh undang-undang lama untuk mengalihkan fungsi KPK penuh menjadi KPK seperti dalam undang-undang yang baru. Undang-undang 15-2000, undang-undang 19-19. Itu ada dua tahun. Dan dua tahunnya itu kan jatuhnya sekitar bulan Oktober tahun ini. Nah, saya menduga ya bahwa ya yang bekerja ini masih kekuatan-kekuatan lama yang tersisa. ya, penyidik-penyidik lama yang tersisa atau orang-orang lama yang tersisa yang bekerja dengan baik itu masih mencoba melakukan sesuatu. Nah, saya ingin mengatakan kalau Anda ingin melakukan apresiasi pujian kinerja KPK, mungkin layaknya harusnya ditunggu sampai bulan Oktober untuk melihat apakah KPK memang memberikan nuansa kerja yang baik, menjawab tiga problem yang saya sebut tadi itu bukan hanya mengungkap perkara, menyelesaikan perkara, bahkan kemudian mengeluarkan resep perbaikan. Saya pada saat yang sama juga melihat setelah alih fungsi dari pegawai KPK ini, apakah KPK masih tetap bisa bekerja secara penuh. Baik. Masih ada catatan ya yang harus kita highlight dan kita awasi bersama-sama. Tapi terima kasih, Mas Huceng, berbagi perspektif malam hari ini sambil kita menanti pernyataan secara resmi dari KPK terkait kasus OTT yang terjadi di Sulawesi Selatan. Selamat malam, Mas. Malam-malam, Mbak. Pansus COVID-19 DPRD Sumatera Barat memutuskan sejumlah rekomendasi atas temuan dugaan penyimpangan anggaran penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. CNN Insya Newscast, segera kembali. Terima kasih telah menonton!